Survei terbaru Litbang Kompas memperlihatkan perubahan komposisi elektabilitas parpol yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Survei itu menunjukkan PDI Perjuangan masih menjadi partai politik dengan elektabilitas tertinggi, sebanyak 23,3 persen. Gerindra mengikuti di peringkat kedua dengan 18,6 persen. Menariknya, jika dibandingkan dengan survei Litbang Kompas Januari 2023, maka kali ini Demokrat menyalip Golkar di peringkat ketiga dengan perolehan di 8 persen. Sementara di posisi kelima diisi oleh partai Nasdem dengan 6,3 persen dan PKB di posisi ke-6. Kenaikan elektabilitas PDIP ini ditekarai salah satu faktornya yakni deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Kesamaan arah politik dengan pemerintahan Presiden Jokowi Dedo tampak turut memberi manfaat elektoral bagi parpol. Hal tersebut terlihat dari hasil survei elektabilitas partai Gerindra yang meningkat. Gerindra memanfaatkan dengan baik keunggulan Prabowo dalam citra ketegasan militer sembari tak berlawanan dengan arah politik Jokowi. Sebaliknya, partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 cenderung dilihat publik sebagai antitesis pemerintahan Jokowi. Elektabilitasnya kini menurun menjadi 6,3 persen. Padahal, dalam survei Oktober 2022, pencapresan Anies mengerek Nasdem ke elektabilitas tertinggi 7,3 persen. Seiring menghangatkan dinamika dukungan kepada ketiga capres, suara Nasdem cenderung turun. Sisanya, tiga partai parlemen saat ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Sementara itu, semua partai non-parlemen dan partai baru seperti Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, juga tak ada yang tembus ambang batas parlemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!